Inilah Headline News Metro TV, bangkit bergerak bersama. Saya Eva Wondo. Memersa sebuah tayangan video dirilis badan keamanan laut Sweden yang menunjukkan keadanya, menunjukkan adanya kebocoran pipa gas bawah laut. Sehari sebelumnya, otoritas Denmark juga mengeluarkan pernyataan adanya diduga ledakan yang terjadi di Laut Baltik, ledakan tersebut bahkan tercatat rekor seismik yang terdeteksi badan seismologi Denmark. Ledakan tersebut terjadi dekat lokasi jaringan pipa gas Rusia-Jerman. Melihat rilis yang ditayangkan pihak Sweden, beberapa politisi dan pengamat Eropa Barat, khususnya pihak Denmark, khawatir akan adanya upaya sabotase jaringan gas dari Rusia yang diprovokasi perang Ukraina. Menurut seismologi Denmark, catatan seismik tersebut dipastikan bukan berasal dari kempa bumi. Meski belum ada bukti sabotase, insiden kebocoran pipa ini sangat mempengaruhi isu pasokan energi antara Norwegia ke Polandia untuk mengurangi ketergantungan dari Rusia.